Hai guys, jumpa lagi dengan saya, Mr. Aji, the most gokil, my teacher from Semarang City, Central Java, Indonesia. AYE! Oke guys, kali ini kita akan membahas asal-asal mula ya, asal-usul dari rumus sudut rangkap sinus. Oke langsung saja. Rumus sudut rangkap sinus itu diperoleh dari rumus dasar dari rumus jumlah sinus. Jadi, rumus sudut rangkap itu diperoleh dari rumus jumlah sinus, yang seperti ini rumusnya. Sin A ditambah B sama dengan sin A cos B ditambah cos A sin B. Rumus ini juga sudah saya bahas, silahkan dibuka di channel saya yang lain ya. Nah, kemudian dari rumus ini ada orang iseng nih, isengnya gimana? Nih, sin A, B-nya yang ini saya ganti dengan A. Jadi kan sin A tambah A. Otomatis ini jadinya sin A cos B-nya jadi A ditambah cos A sin B-nya ini jadi A. Ya kan? A tambah A jadinya sin 2A dong. That's right. Sin A cos A ditambah cos A sin A. Logika nih, 2 kali 3 sama nggak dengan 3 kali 2? Sama aja ya. Berarti ini ada 2 yang sama, jadi 2 sin A cos A. Nah, ketemu. Ini adalah rumus sudut rangkap dari sinus. Oke, kegunaannya nih. Logikanya ini sin 2A, maka ini separaunya ya. Jadi kalau saya punya sin 4A, jadinya apa? 2 sin separuhnya 4A berapa? 2A cos 2A. Ya kan? Ini rangkapnya. Kalau saya punya sin A, maka senilai dengan 2 sin setengah A cos setengah A. Bagaimana, Pak Nisa? Mudah sekali bukan? Oke. Inilah asal mula dari rumus sudut rangkap sinus yang diperoleh dari rumus jumlah sinus ya. Rumus dasarnya. Oke, Misa. Nantikan asal usul rumus sudut rangkap yang lainnya. And don't forget to press or push the red button. Subscribe my channel, Misa. Dan akhir kata, thanks for watching. Kita ketemu di lain kesempatan. Bye-bye.